Besok pagi udah traveling ke Malang. Ke Surabaya sih. Ke Surabaya, ada event di Surabaya diundang temen ya. Coach Tom dari Top Coach Indonesia untuk ngisi di acaranya beliau tentang Extreme Productivity. Jadi dia ngajarin tentang bagaimana sih productivity di sebuah perusahaan. Nah, saya diminta ngajar juga di situ untuk sharing tentang digital marketing sih tentunya. Apalagi gitu kan ya di Surabaya. Jadi besok, I think acaranya jam 9 sampai jam 5 ya. Saya ngisi agak sore sih kayaknya jam setengah tigaan gitu. Setengah tigaan gitu. Jadi please come kalau ada di Surabaya. Detailnya ada di... Saya ada post di feed saya sih acaranya. Acara beliau sih basically sih bukan acara saya. Gitu. Sekalian saya pulang ke Malang. Mampir ke Malang sebentar tanggal 7 harus balik ke Jakarta. Karena ada temen baik yang ada kondangan di Jakarta. Pak James Bu ya. Ada kondangan tanggal 7. Oke, oke. So, kemarin kalau ada lihat di story saya, kemarin kita baru interview salah satu chief dari Tribelio ya. Dia, Mas Fadli adalah salah satu tribe terbesar di Tribelio. Dia udah punya 7000 member plus. Dan target sampai akhir tahun ini adalah dia memiliki, bakal planning memiliki puluhan ribu member gitu di Tribelio. Which is amazing banget. Nah, dari situ kita ngeliat kan. Dari situ kita ngeliat. Maksudnya saya dan tim saya itu ngeliat gitu bahwa... Oh ternyata kalau orang udah ngerti caranya, dia gampang banget untuk scalingnya. Makanya targetnya udah langsung kayak puluhan ribu gitu ya. Bukan cuma, oh saya mau dapet 1000 doang, saya mau dapet 5000 doang, nggak gitu. Begitu dia udah nyampe 5000, 6000 gitu ya. Dia udah pede nih, udah tau cara nginvite orang tuh kayak gimana sih. Tau monetize orang tuh kayak gimana sih. Dia bikin education forex. Abis itu dia bikin pelatihan forex dan always full kelasnya dia. Nah, berarti kan ada caranya kan. Karena ada orang jualan yang sama, education forex, ada yang rame, ada yang sepi, setengah mati gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari situ kan tinggal anda tau caranya atau nggak sebenernya. Recommended nggak kok NSC-nya Mas Fazli untuk di bisnis forex? Personally saya nggak ngikutin kelasnya banget ya. Tapi dari ngobrol-ngobrol sih cukup lumayan ya. Sebenernya ya, return juga. Orangnya diajar, jadi itu kelas ya bukan ini ya. Itu kan komunitas untuk belajar forex gitu. Jadi buat saya, iya nggak ada masalah bukan sesuatu yang aneh-aneh begitu kan. Jadi cukup menarik sih sebenernya. Nah, topik pembicaraan saya hari ini adalah ketika ngelihat bahwa ada-ada yang berhasil kayak begitu. Kita jadi kayak, oh berarti orang itu harus diajarin tuh untuk caranya pakai tribe. Karena nggak semua orang tuh tau-tau punya skill untuk bangun tribe kan. Jadi begitu diajarin kayak begitu, itu langsung wow gitu. Hai, ada Dian juga ya, dian.dian.id. Nah, kemudian karena saya mau pulang ke Surabaya dan ke Malang. Maka kita kan mengontak nih chief-chief yang ada di sekitar itu juga. Kita mau bikin story-nya mereka juga. Jadi kalau Anda berhasil menggunakan Tribelio itu kita punya namanya chief story ya. Jadi kita interview, kita liput gitu kan. Nah, ada satu chief di Malang. Pagi juga nih takbir ayam goreng nyonya, nyonya shim. Kita kemarin ngontak si mas Bram ya, bisnis bareng Bram. Kalau Anda tahu Instagramnya bisnis bareng Bram. Dia kan juga punya tribe yang cukup lumayan kan di Tribelio. Salah satu yang terbesar di Tribelio gitu kan. Nah, dia cerita kemarin tuh bahwa dia punya satu klien yang kemudian diajak dia untuk join ke Tribelio. Orang Gersik. Jadi kalau Anda tahu Gersik itu sekitar satu jam, satu jam setengah dari Surabaya. Lebih ke utaranya Surabaya begitu. Jadi kota kecil gitu ya. Papa saya gedenya di Gersik juga. Nah, dia itu kliennya ya maksudnya dia itu adalah seorang graphic designer. Nah, jadi graphic designer diajakin bikin tribe, dia bikin tribe dan kemudian mengajarkan course tentang graphic designer. Ngajarin orang jadi graphic designer. And you know what? Dalam waktu sebulan saja itu sudah punya 1.500 member. Dan income-nya sudah tembus di 10 juta sebulan. Ya lumayan lah ya, 10 juta gitu ya. Sementara kalau Tribelio kan cuma 855 ribu gitu kan. Jadi udah balik modal kemana-mana kan. Nggak kayak biayanya dia aja udah 10 kali lipat gitu. Lebih kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita interested banget untuk ngelihat ternyata banyak juga yang mulai ngerti cara pakenya. Begitu cara pakenya ngerti, kemudian ditularkan ke teman-teman yang lain. Nah, ternyata efeknya itu luar biasa. Ya ini orang baru graphic designer, nggak ngerti marketing yang gimana-gimana. Terus diajarin, terus bikin tribe. Terus dalam sebulan udah dapet orang segitu, abis itu udah jualan 10 juta. Lah kan enak banget kan. In 10, bayangin, in 1 month dia dapet 10 juta. Saya nggak mau ngebandingin lagi ya dengan sebenarnya dengan sekolah, kuliah, whatever. Kayak kemarin sih sebenarnya. But, can you imagine? Fresh graduate, itu gajinya roughly 4-5 juta. 4-5 juta. Dan itu stick, akan stick 1 year. Sementara pake tribe, in 1 month, Anda punya skill apapun itu, Photoshop, graphic designer. Biasa gitu ya. Saya belum ngecek sampe latar belakang dia punya kuliah kah di bidang graphic designer. Tapi intinya adalah within 1 month, it's 10 million. Nah, Anda mau berdebat atau enggak, itu nggak ada masalah buat saya. Tapi kenyataannya adalah within 1 month, 10 million. That's enough gitu. Duitnya masuk, selesai. End of discussion. Itu yang crucial buat mau saya share itu. Oke, Lombok hadir. HM Pratamas. Hai, Info Seminar Jakarta di mana? Ada di link bio saya ya, di link IG bio saya. DM Elite tanggal 18-19 April 2020. Fustatul, kok besok pas di Surabaya bisa nggak konsultasi tripeleo? Bisa, nggak ada masalah. Bisa, bisa. Dan saya cuma sebentar doang di Surabaya. Tapi tim saya akan berada di Surabaya beberapa hari. Jadi memang banyak yang mau nanya-nanya gitu kan. Jadi bahkan kita ada technical class juga nanti tanggal. I think tanggal 9 ada technical class tripeleo gitu. Anda bisa nanya-nanya mereka. Jui tripeleo ada cost per bulannya nggak? Sehatan term. Yes, ada. 855 ribu per month. Ya itu, itu cost. Costnya buat Anda itu. 855 per month. Itu yang pengen saya share sih sebenarnya pagi hari ini gitu kan. Bahwa sebenarnya bisa atau enggak dapetin income itu bukan... Tripeleo itu cuman tools, cuman platform. Cuman yang ngebantu doang. Semuanya balik lagi ke tangan Anda sih. Terserah Anda mau ngelakuinya seperti apa. Bahkan kita ada satu chief kemarin yang sudah nyampe 500 juta sebulan. 500 juta sebulan loh gara-gara pakai tripeleo. Padahal sebelumnya, sebelum pakai tripeleo, gila banget sih dia. Pakai Instagram doang gitu kan. Dan omzetnya nggak sampai separuhnya, I think. Jadi naik hampir dua kali lipat dan iklannya juga turun gitu sih. Kan lu kayak banget gitu kan. Itu nggak semalam sih, itu beberapa bulan gitu. Indonesia butuh platform seperti Tripeleo. I mean, I think the world need it. Not just Indonesia. I built this for the world. Jadi, tapi karena memang masih baru ya. Anda lihat sendiri lah. Facebook aja diluncurin tahun 2004. Dan I think dia monetize dari ads itu kalau nggak salah 2000... Lupa saya, 10 ya? 10 atau 11 gitu ya. Karena itu baru ada iklan gitu kan. I think 2010 atau 2011 baru ada iklan. So, can you imagine 6 years? 6 years baru dia dapetin income. Facebook itu sendiri. Maksud, Kirk nggak pernah mikirin income? Ya, dia baru memikirkan income untuk Facebooknya sendiri nih ya. Itu setelah Sheryl Sandberg masuk. Sheryl Sandberg itu orang Google dulunya. Kemudian di hire Mark. Nah, kemudian Sheryl Sandberg yang punya ide untuk bikin namanya Facebook ads. Itu Sheryl Sandberg. Jadi, itu yang bikin Max Lover kaya sebenarnya. Tribe Hacker batasannya apa kok dibanding yang berbayar untuk les gambar atau lukis. Enggak di Tribe Hacker. Tribe Hacker itu komunitas saya. You can join for free. Kalau banyak yang bilang nggak join harus berbayar. Enggak nggak. Kalau misalkan join di Tribe Hacker. Enggak harus berbayar kok. Yang berbayar itu cuma orang-orang yang mau bikin komunitas. Kalau ada join di komunitas siapapun. Basically, it's free. Kecuali pemilik komunitasnya membuat grupnya itu berbayar gitu. Jadi, mostly itu free. Gitu. So, don't worry. Enggak. Bukan paket revenue semuanya langsung berbayar gitu. Enggak kok. Enggak. Don't worry. It's free kok guys. Cuma chiefnya aja sih yang berbayar gitu. Enaknya pakai tools kayak begini. Sebenarnya lucu sih. Ini saya sharing aja ya. Karena ini pas online kayak begini ya. Lucu sih sebenarnya. Kalau saya di seminar. Terus cerita bagaimana caranya menggunakan Facebook group. Gini, gitu, gitu ya. Banyak orang mengatakan bahwa materimu banyak banget nih. Insight-nya nih keren banget nih. Insight-nya nih gitu kan. Strateginya keren banget nih gitu kan. Tetapi ketika saya sharing hal yang sama. Tetapi platformnya adalah Tribelio. Banyak yang ngomong juga bilang bahwa dan lu jualan mulu nih gitu. Padahal kontennya semua sama. It's just matter of satunya pakai platform Facebook. Satunya pakai platform Tribelio. Nah, kalau kita amati sekarang. Anda jangan ngomongin konten. Jangan ngomongin konten. Kita ngeliat konteksnya dulu. Apa sih sebenarnya yang ada di belakang pikiran orang? Kenapa berbeda platform? Itu yang satu dibilang jualan. Yang satu dibilang enggak. Padahal kalau misalkan waktu saya ngajar DM Elite yang dulu-dulu. Saya juga jualan pasti. Saya jualan Infusionsoft. Saya jualan Clickfunnels. Definitely. Karena saya adalah partner dari Infusionsoft. Certified partner dari Infusionsoft. Jadi saya jualan Infusionsoft gitu kan. Tapi people nggak pernah ngomongin bahwa dan lu jualan mulu ya? Itu nggak pernah. Why? Can you imagine this? Jadi, yang menarik adalah Infusionsoft bukan barang saya. Facebook bukan barang saya. Tapi Tribelio adalah barang saya. Yang artinya adalah trust issue jadi problem di sini. Trust issue. Orang trust Mark lebih besar dari saya. Of course lah. Mark Sukobok udah build Facebook dari 2004. 16 years. Sementara Tribelio is just 5 months. Okay. But. Kalau anda lihat. Within 5 months. Kita udah create miliarder. Dengan yang ada yang 500 juta tadi. We create miliarder. Karena 2 bulan mereka udah 1 miliar. Jadi dalam waktu sesingkat itu kita create miliarder. Sementara Facebook dibuat pertama kali. Dia nggak memikinkan usernya untuk itu. Dia cuma kayak cool side doang. Nah tetapi anda lihat sekarang. Bahwa otak manusia itu diwired kayak begitu. Sehingga kalau ada jualan langsung. Orang itu akan langsung kayak nggak mau. Maka dari itu. Ini balik lagi. Maka dari itu. Ketika ada jualan barang langsung. Di Instagram dan yang lain-lain. Orang akan ngerasa kayak. Lo jualan mulu. Apalagi kalau foto anda itu jualan terus gitu. Maka yang dilakukan teman-teman yang bisa mencapai kayak ratusan juta kemarin. Mereka jadiin social media mereka menjadi sebuah media. Jadi media kayak bisnis barang-barang itu semua jadi media. Jadi bukan produk yang di upload dengan diskon-diskon-diskon. Tapi dia ngasihnya konten-konten value-value gitu. Kayak bukunya si Gary V kan. Apa itu? Hook, 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 right jab ya kalau nggak salah ya. Bukunya Gary V. Bahwa kasih, 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 kasih baru jualan. Kayak gitu. Nah sekarang. Strateginya sama sebenarnya. Karena mindset orang itu seperti itu. Maka strateginya adalah. Anda kasih audiens anda. Ini kalau mau jualan online ya. Anda kasih audiens anda itu value, 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 value. Nah setelah dikasih value banyak. Di Instagram, di Youtube dan yang lain-lain. Maka tugas anda adalah mengedukasi mereka lagi tentang produk anda. Caranya adalah ajak mereka masuk ke dalam tribe anda. Kemudian anda hajar pakai email marketing. Plus kalau mereka nanya. Bawa ke social medianya, ke tribe value, di edukasi di situ, diskusi di dalam situ. So that's the flow sebenarnya. Karena otak orang akan diwired ketika anda mempromosikan barang anda. Anda dianggap jualan. Ketika anda mempromosikan barang yang sama milik orang lain. Anda dianggap bagus banget sharing insight. Nah itu memang nggak bisa diubah. Itu manusia seperti itu. Maka jualannya juga nggak boleh. Kayak langsung hard sell banget. Hard sell is okay. Pas pada waktunya. Tapi kalau nggak itu akan jadi. Orang akan you know. Kayak lu jualan mulu dan sebagainya. Kayak gitu. Okay so hopefully dengan tribe value ini jualan anda bisa jadi lebih smooth. Karena kita udah proving. Udah proven banget tuh. Udah banyak yang dapetin di atas 10 juta. Itu banyak banget kalau di atas 10 juta. Okay. Antlatica. tribe value bisa dijadikan landing page nggak aku? Misalnya simpan koleksi contoh video dan foto produk kita. Dan memudahkan customer kita untuk belanja tanpa harus diarahkan ke marketplace. Yes bisa banget. Jadi di dalam tribe value sendiri ada shop. Yang berfungsi kayak marketplace. Bisa. Bisa banget. Kita tahu itu. Kita ngelihat itu banget. Koden mau tanya gimana caranya copywriting untuk fidget spinner. I think udah lewat nggak sih arahnya sih? Udah. I think udah lewat nggak sih? Kalau misalkan untuk copywriting untuk fidget spinner, I think tinggal ambil aja di luar kan buahnya udah banyak banget ya. Udah banyak banget ya. Tinggal dicari aja yang bagus gitu. tribe value kayaknya bisa nyanyiin Facebook nih. Kita nggak berusaha nyanyiin Facebook. Karena berbeda sih. Facebook itu tidak pernah merilis database. Kalau kita konsepnya adalah kayak email marketing. Email marketing database is yours. Jadi nggak bakal sama gitu. Anton Stark. Di mana para angel investor startup berkumpul? Angel investor ya bukan VC ya? Saya nggak tahu tuh kalau misalkan angel investor ya. Kalau VC sih banyak sih. Temanya apa hari ini? Saya ngomongin tribe value. Lagi sharing aja. Karena kemarin barusan interview orang di tribe value gitu. Facebook ads sekarang bingung udah iklan habis uang banyak. Moncus terus kenapa? Nah ini banyak faktornya sih kalau kita ngomongin Facebook ya. Kita nggak usah ngomongin tribe value dulu. Kalau Facebook ads sendiri tuh banyak banget faktornya. Mungkin kreatif Anda tidak menarik gitu buat user. Untuk comment, untuk engage, untuk share. Kalau zaman dulu saya ngelakuin iklan Facebook. Itu macam-macam tekniknya. Mungkin I don't know. Saya sharing aja. Dulu saya pernah ngelakuin kayak begini. Jadi saya mau jualan barang ini. Let's say saya mau jualan satu ini nih. Airpods kayak gitu ya. Saya mau jualin begini. Maka saya akan menembah campaign conversion ke dia kan. Campaign conversion ke dia. Tetapi. Postingan sendiri ini pun. Iklan ini sendiri pun. Itu membutuhkan engagement yang cukup tinggi. Supaya dia punya namanya traction velocity. Jadi. Gimana caranya engagement di dia itu bisa naik kencang banget. Kalau conversion doang. Orang nggak terlalu banyak untuk. Comment atau engage di dalam sini sendiri. Orang akan langsung klik iklan anda. Masuk ke landing page dan. Langsung beli di situ gitu kan. Tapi karena problemnya ininya udah dikit gitu. Nah. Maka yang saya lakukan adalah. Saya bikin campaign lagi kecil di sini. Campaign engagement. Post engagement. Itu yang saya lakukan dulu. Sehingga ini engagementnya akan. Akan cepet banget naik. Sementara di conversionnya juga. Ada terjadi conversion. Jadi di combo dua itu. Itu dulu saya ngelakuin kayak gitu juga. Untuk di. International Dropship gitu. Kak Mary. Saya udah join Tribelio. Mungkin belum belusukan lebih lama ya. Masih ada beberapa interface yang belum dipahami. Yes. Please come. Kalau misalkan. Sudah. Sudah jadi chief ya. Please come ke our technical class. Kita ajarin banget semuanya. Detail. Tombol-tombolnya. Semua menunya. Kita ajarin semua. Mahendra Saputra. Orang-orang masih belum mendapatkan emotional benefitnya. Menggunakan Tribelio. Karena mayoritas pengguna Facebook. IG dan lainnya lebih. Ke arah dapat emotional benefitnya. I think bukan itu sih. I think. Gini. Facebook itu udah proven. Ya. Jadi. Orang pake Facebook. Omsetnya. Milyaran. Itu banyak. Jadi kalau mereka ngerasa. Kok masih boncos terus kayak tadi. Yang dilakukan mereka adalah. Belajar lagi. Nanya ke yang lain. Gitu. So. I think itu yang menjadi. Menjadi perbedaan dengan. Tribelio gitu kan. Kalau Tribelio kan sukses storynya. Belum sebanyak itu gitu. Sehingga. Ehm. Orang belum terlalu percaya kan. Ya. Jadi. Maka dari itu. Kita educate terus. Kenapa sih saya bikin kelas. Kenapa saya bikin. Seminar dan yang lain-lain. Just to share education. Kalau misalkan semua udah kayak Facebook. I don't need to create another class man. Buat apa. Mending saya fokus ke developing. Ke Tribelio dan yang lain-lain. Even Facebook. Juga ada kelas-kelasnya sebenarnya. Tapi dia sudah dibantu partner. Karena partner ngeliat bahwa. Oh pake Facebook. Orang bisa dapet segini. Ini jadi peluang bisnis. Yang bikin seminar bukan Facebooknya. Tapi yang bikin seminar adalah agencynya lah. Orang-orang ngajarin Facebook ads lah gitu. Kelasnya pasti tetap ada. Remember. As a product. Pasti ada kelasnya. Either siapa yang ngelakuin. Either Facebooknya. Or. Third partynya. Orang ketiganya. Jadi kelas itu sudah pasti ada. Untuk Tribelio itu sendiri. Untuk Tribelio itu sendiri. Untuk Tribelio itu sendiri. Untuk Tribelio itu sendiri. Belum ada aja sih. Belum ada. Maksudnya belum banyak orang-orang yang ngajarin Tribelio. Karena memang Tribelio perlu lima bulan men. Facebook lima bulan juga belum ada gitu. Jadi. Anak saya lagi gambar-gambar. Di. Apaan tulis. Jadi. Intinya itu ya. Jadi as a product. Sekarang pikirin juga produk Anda. Apakah audiens Anda itu butuh di edukasi. Kita gak bisa deny bahwa. Facebook itu gede. Itu karena education. Contoh-contoh simple aja. Facebook itu juga gede banget. Pengiklan untuk dropship. Internasional ya. Kita ngomong jalan Indonesia doang. Internasional. Itu educationnya gila banget kan. Anda lihat kelas internasional dropshipping. Facebook ads dan sebagainya. Itu gede banget. Dan itu industri yang gede banget. Buat. Yang ngajar juga. Tapi itu gak salah. Karena eh. Kalau Anda lihat dari konteks yang besar. Orang butuh diajarin. Untuk pakai Facebook. Nah di. Trebelio. Ini masih. Masih kecil. Contohnya tadi. Ada yang dari Malang. Saya mau datang. Dia ngajarin kliennya. Dapat. 10 juta kayak begitu. Nah. Can you imagine. Bagi si A. Ehm. Si Bram tadi ya. Si Bram. Kan bisnis barang-barang. Bagi si Bram. Ngelihat bahwa ada. Orang diajarin. Dan bisa make 10 juta. Terus orang ini berkembang. Maka dia sendiri. Jadi akan pay day untuk ngajarin orang lain. Karena dia udah ngelakuin. Ya kan. Dia bener-bener udah ngelakuin. Dan berhasil kayak gitu. Maka dia akan menyebar. Nah nanti. Ketika ini proses ini menyebar. Maka orang-orang di luar sini. Pasti ada yang berpikir. Enak juga ya. Kalau saya juga ikutan. Bawa orang ngajarin begitu. Kemudian. Berhasil kayak begitu. Which is proven juga gitu. Nah itulah efek virality. Baru jalan. Dan itu memang butuh waktu. Jadi gak instant banget. Langsung kayak semua orang. Langsung bisa gitu. Gak ada masalah. Tapi as you can see. People can learn. And hasilnya sudah kelihatan. Ini udah mulai kelihatan ya. I love it gitu. Karena udah mulai. Oh ada yang 10 juta. Ada yang 12 juta. Ada yang dapet 500 juta. Ada juga gitu kan. Jadi. It's amazing gitu. Nah kemudian. Kenapa saya juga bawa balik DM Elite tadi ya. Apparently gini. Saya ngelihat bahwa. Chief-chief yang sudah sukses semuanya ini. 90-95% itu lulusan DM Elite dulu-dulu. Jadi udah lama banget. Mereka ikut DM Elite. Kemudian mereka ada tribelium. Mereka join juga. Trust me. Dan apparently hasilnya bagus. Nah jadi kita ngelihat nih. Kalau kita ngajarin DM Elite kayak begini. Dan. Ternyata yang berhasil. Itu karena mereka ngerti konsep dari funnel. Oke. Jadi bagaimana ngundang orang masuk ke sebuah tribe. Atau email list. Kalau di dalam DM Elite. Kita dulu ngajarnya bukan tribe ya. Kita ngajarnya adalah email list ya. Jadi bikin email list. Selalu bikin email list. Karena email list itu powerful banget. Jadi kita ngajarinya bikin email list. Ngajak orang untuk join ke sebuah email list. Karena mereka sudah punya mindset itu. Maka ketika ngajak masuk ke dalam tribe pun. Itu basically sama. Sama banget. Malah lebih gampang banget. Karena kalau email list. Anda harus ngedesain macem-macem. Anda harus integrasi form ini ya. Form emailnya. Masukin nama dan email kayak gitu-gitu. Harus integrasi pakai HTML ya. HTML gitu-gitu. Sementara kalau pakai tribe lio. Anda nggak perlu. Anda cuma kasih link doang di share kayak telegram. Jadi saya membuat itu semuanya menjadi lebih simple banget. Nah itu yang terjadi. Artinya adalah. Konten di dalam DM Elite. Itu membantu banyak orang untuk lebih sukses. Menggunakan tribe lio. So. My goal adalah. Orang sukses pakai tribe lio kan. That's why we have to bring back the DM Elite. Karena ini yang membuat mereka tuh sukses menggunakan tribe lio gitu. Alasan pertamanya kenapa. DM Elite itu diadain lagi. Gitu. Kok gimana cara bikin konten yang nggak absorb. Supaya dapat engagement. Wah. Konten itu udah luas banget ya. Kalau ngomongin konten ya. Apa sih yang menjadi. Anda harus. Saya nggak punya formulasinya sih. Tapi istilahnya kayak. Apa sih yang. Cerita. Yang orang tuh relate banget. Sehingga mereka kayak ini gue banget nih. Nah kayak gitu sih. Itu beberapa yang viral-viral kan kayak begitu tuh. Hendra. tribe lio itu apa? tribe lio itu adalah platform. Saya. Yang menggabungkan konsep Facebook. Group. Dengan email marketing. Sehingga orang tuh punya. Wadah. Untuk menaruh. Komunitasnya. Marketnya di sebuah tempat. Dan tetap bisa engage dengan lancar. That's tribe lio. Budi Kristanto. Oke ikut pelatihan apa. Untuk mahir Facebook. Ikut pelatihan Facebook. Ads cari aja di luar. Banyak banget tuh. Punyanya si Albert juga boleh tuh. Ads mastery kan. Pelatihan saya di luar sana disuruhnya. Saya pakai objektif traffic. Dan arahnya ke WhatsApp. Tahun lalu rame. Tapi sekarang padahal interestnya sama. Mungkin kompetitornya udah lagi pada. Ini kali. Kompetitornya udah pada banyak. Satu. Kemudian mereka mungkin boring dengan. Kreatif anda. Kreatif anda diganti aja yang lebih menarik gitu. Anton Stark. Apakah tribe lio bisa digunakan. Untuk startup yang masih stage. Sedangkan budget untuk edukasi. Masih belum tersedia. Imagine gini aja. Anton Stark. Imagine tribe lio itu. Sama dengan kayak MailChimp lah. Anda mau gak mau. Tetap butuh tempat. Untuk naruh list. Prospek. Market customer. Nah jadi. Ya. Anda bisa pakai tribe lio. Anda bisa pakai yang lain. It's just kalau pakai tribe lio itu. Email list. Plus social media buat diskusi. Kalau yang lain. Email list doang. That's it. Kalau pakai Facebook group. Telegram group. Anda cuma. Pakai social medianya doang. Gak punya database-nya. Jadi. It's your choice. Sebenarnya. Up to you sih. Niklan kayak AsinonTV. Sekarang masih bagus gak kok. Saya gak niklan itu lagi sih. Tes aja. Dulu sih saya pakainya itu. AsinonTV. Antletica all shop. FBA esensinya mungkin lebih ke branding. Bukan mencari profit ya. Karena. Kalau tribe lio. Audiens kita udah kenal kita. Dan untuk scale up. Tribe lio gunanya untuk mengubah yang gak kenal. Jadi kenal dan deket. Sehingga bisa untuk. You know. Naikin omset. Goalnya kayak begitu. Jadi. Educate ya. Karena build relationship lebih deket lagi. Nah. Ketika Anda punya. Komunitas. Maka jangan dilupakan. Offline event. Maka di dalam tribe lio juga ada menu untuk event ya. Kita mau. Kita baru mau pakai. I think next week ya. Ada event disitu. Sehingga. Anda jadi lebih deket. Kayak kita. Kita lagi. Saya lagi mau. Saya lagi bilang ke tim saya. Untuk mau bikin acara IG live kayak begini. Tapi gak di rumah kayak begini. Ini saya lagi di rumah sih. Saya mau bikinnya Minggu. Either Minggu atau Sabtu gitu ya. Sebenarnya. Sebenarnya saya lebih suka Sabtu. Tapi sekarang. Kebetulan. Tiap Sabtu saya harus traveling. Jadi. Saya availablenya malah Minggu nih. Nah. I'm thinking. Setiap hari. Minggu. Itu di daerah deket saya. Disini di Gandaria City. Atau di Plaza Senayan. Atau di Senayan City. Daerah-daerah situ. Saya mau cari coffee shop. Atau snack. Atau apapun gitu ya. Ngumpul-ngumpul. Minggu pagi jam 9 sampai jam 10 gitu. Untuk ngelakuin IG live kayak begini. Dan. Rame-rame aja. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. How to build your tribe gitu. So. We call it tribe talk. Jadi ngobrol-ngobrol seputar tribe. Sehingga. Kita bisa bantu banyak orang. Untuk scale lebih lanjut sih. Planningnya kayak begitu. Nah. Itulah. Jadi komunitas itu tidak bisa dilepaskan. Dari ketemuan offline. Jadi gak cuman online doang. Ketemuan offline itu. Bikin bondingnya lebih kuat. IGDRSika. Saya bingung kok terlalu banyak. Mana yang baik. Kasih masuknya banyak apa nih. Pelatihan Makassar belum ada juga. Hendra. Thank you penjelasannya. Saya suka biar sekali posting bisa dilihat banyak. Oleh semua kok. Gak bisa. Gak bisa. Even ada posting di Facebook pun. Ada posting di Facebook pun. Itu gak. Semuanya lihat gitu. Cuman ada kayak. Dua persen. Tiga persen gitu. Itu. Saya sudah masuk juga di. Trevilio. 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 Trevilio beda lagi ya. Apakah aplikasi Trevilio bisa diunduh kayak Facebook atau IG. Yes. Bisa ada di aplikasi. Ada di App Store. iPhone. Android. Ada semua. Dua-dua ada. Ada. Jadi. Cuman. Ketika anda join Trevilio. Melalui. Download App Store. Anda buka. Itu pasti kosong. Jadi anda mesti di invite oleh orang. Ini. Konsepnya bukan Facebook kan. Konsepnya adalah email marketing. Jadi anda gak bisa masuk listnya. Katakanlah listnya. Salora gitu. Misalkan. Tanpa anda harus di. Undang atau masuk ke formnya Salora. Jadi gak sekedar. Cuman gitu doang gitu. Kayak download terus kayak social media rame gitu. Enggak. Gak kayak gitu. Jadi anda harus di invite sama yang punya list. Gitu. Oke. So. Saya punya waktu kayak another 5 minutes. Sebelum saya harus. Prepare for. My next meeting. Itu ya. Intinya ya. Tanggal 18. 19. April. Itu ada kelas. Tribelio. Tribelio. Elite juga gitu. Follower banyak kalo yang nonton cuman segini ya. Well iya. Pagi selalu kurang lebih segini. Tapi ini kalo dilihat sih. Biasanya sih sekitar delapan ratusan orang. Kalo malem sih sekitar seribuan ya. Begitu. Saya masuk melalui yang aku kasih kemarin. Yes. Oke sip. Berarti udah bisa. Yang invite harus orang yang punya tribelio atau gimana? Yang invite haruslah orang-orang yang punya komunitasnya. Yang punya komunitasnya. Gitu. Jadi supaya maksudnya pas kan. Jadi istilahnya tribelio itu konsepnya adalah list building. Ini. Vera si tumorang. Hai. DM Elite tahun ini berapa kali? Tahun ini. Maksimum dua kali. Tidak akan lebih dari dua kali. Maksimum dua kali. Tapi belum tau. Karena ini ngelihat dulu ini. Kita lagi tes satu kali. Bulan ini. Terus akhir tahun sebenernya saya mau bikin event lain. Saya gak tau apakah sempet kalo diselipin DM Elite lagi. Tribelio mirip Slack bukan? Bukan. Karena tribelio bukan tempat chatting ya. Tempat. Group. Kayak komunitas. Kayak Facebook group lah. Bukan kayak Slack. Benny Lim. Saya udah buka coffee shop baru di Medani. Cara branding yang tempat gimana? Nah target market anda siapa? Kalo misalkan nih. Ini ide menarik ya. Kalo misalkan target anda adalah entrepreneur yang kayak saya nih. Anda bisa invite orang-orang kayak saya. Untuk bikin IG Live di tempat-tempat kayak tempat anda gitu. Sehingga itu akan bikin orang tambah banyak-tambah banyak. Yang datang kesitu dengan audiens yang kurang lebih mirip dengan saya. Orang-orang yang entrepreneur suka digital marketing dan sebagainya gitu. Itu cukup menarik gitu. Sebuah campaign yang bisa anda jalankan. Dan bisa ngebawa crowd yang cukup lumayan gitu. Can you imagine? Kalo misalkan kayak sayanya ini. Yang datang ini. Kemudian anda kasih. Oke. Order for you free. Misalkan. Free coffee berapa sih? Paling kan cuma kayak 20 ribu sampai 50 ribu doang. Free gitu ya. Tapi audiens yang datang semua bayar gitu. Which is. Saya akan kayak happy banget untuk datang kesitu. Bukan karena duitnya. Tapi karena dikasih service yang cukup kayak begini. Maka yang lain bayar kan ada benefit. Saya benefit juga. Simple ya sebenarnya kan. Nah itu kalo dijalanin rutin. Itu kan akan gulung sendiri. Gak bisa instan juga. Terus bikin tempatnya juga. Kalo saya sih akan bikin tempatnya jadi instagramable ya. Jadi cukup menarik untuk di instagram yang keren gitu sih. Kalo saya jualan produk dan melakukan insta ads. Ketika saya melakukan ads. Mendapatkan like untuk satu foto seribuan likes. Tapi belum ada satupun yang chat. Alasannya kenapa? Apakah produk anda sudah disuruh chat? Chat untuk apa gitu. Harus ada itunya. Kalo gak ada ya orang gak ngechat. Ini QnA bebas. Ini seputar Tribelio sih sebenernya sih. Seputar Tribelio digital marketing. Ya itulah. Wijaya Rusli. Tribelio apa anggotanya di dalam grup bisa saling direct chat. Bertukar ide pikiran. Bertukar problem. Direct chat satu sama yang lain. Member ke member. Itu bisa di on off kan fiturnya. Terserah si pemilik komunitas. Karena ada orang-orang yang bikin komunitasnya. Itu komunitas reseller. Dan dia gak mau ada orang asing masuk ke situ. Terus tau tau direct chat ke semuanya. Untuk mencuri resellernya. Jadi kita bisa set on dan off. Terserah. Jadi enak banget. Apakah mau bikin mastermind lagi? Enggak. Kita mastermind berikutnya adalah. Kalo anda sudah berhasil. Mendapatkan satu setengah miliar. Kita master. Menggunakan Tribelio. We built that. Kemudian untuk di awal. As a digital specialist. Good idea gak? Untuk di awal semuanya dipelajarin. That's not matter. Pelajarin aja semuanya. Nanti anda akan tau passion anda dimana. Specialist pun anda bisa belajar macam-macam kan. Anda bisa belajar. Misalkan Facebook ads. Anda bisa belajar SEO. Anda bisa belajar email marketing. Anda bisa bikin funnel builder. Technical gitu. Specialist on funnel gitu. Semuanya ada duitnya sih. Tapi kita kan gak tau anda sukanya yang mana. Ada tips marketingin jasa interior tanpa hard selling. Supaya ini cuma mouth to mouth. Anda pakai Google Adwords kalo jasa interior. Karena jasa interior itu is like kayak. Orang kalo gak butuh gak nyari kan. Kalo saya udah jadi begini kan gak nyari lagi gitu. Ngapain? Jarang liat produk yang trending gimana. Kalo trending bukannya udah telat ya. Kalo saya sih waktu dulu bisa dapetin miliaran itu sih. Bukan nyari trending. Tapi create the trend. Create the trend. Jadi. Saya cari video di YouTube. Produk di YouTube. Yang view-nya itu gila banget. Tapi belum ada yang jualan. View-nya itu bisa kayak 7 juta view. 5 juta view. Udah. Pokoknya di atas 2-3 juta gitu. Buat saya udah jackpot banget kemarin. Ngeliat kayak ada produk. Wah ini 3 juta view nih. Tapi belum ada yang jual barang itu di Facebook. Ya ngomong Facebook. Karena traffic saya waktu itu Facebook. Nah itu akan saya hajar tuh. Create videonya. Create campaign-nya semuanya. Sesimpel itu sih. Kemarin caranya. Tribelio bisa buat developer property? Bisa aja. Itu kan cuma email list aja. Dalam Tribelio cara invite orang gimana? Ada kisih-kisihnya? Ada. Anda bisa masuk ke Tribelio saya. Ke tribe hacker ya. Komunitas saya. Disitu saya ada videonya. Kayak decade and a day namanya. Nah itu bisa disitu. Gimana ngembangin pasar usaha di jasa kurir. Nah kalo di jasa kurir. Anda lihat approach-nya si cepat. Si cepat. Dia tau target marketnya siapa. Target market dia adalah pengguna e-commerce waktu itu. Yang jualan di Instagram. Pakainya supaya pakai si cepat. Maka dia kontakin tuh satu-satu penjual di Instagram. Ditawarin pakai si cepat dengan promo-promo mereka. Caranya kayak begitu. Itu jasa kurir. Intensify Irfan. Yes ngambil di YouTube ya. Tapi saya nggak ngambil copy persis kayak begitu. Karena itu nanti takutnya kena trademark. Biasa kita ngambil tuh kayak. Dari puluhan video yang ada. Kita bener-bener ambil kayak cuman satu detik. Satu detik gitu. Kita ambil. Cut, 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 cut. Banyak banget. Kita compile jadi satu video lagi. Gitu. Jadi bener-bener crazy sih. Saya kemarin untuk Google Ad. Harus melalui laptop. Iyalah. Bima Sakti. Hai. We buy. Alright. Oke. So waktu saya sudah habis. Thank you so much. Pagi ini sudah mau menemani saya. Untuk berbagi sharing begitu. Remember kalau anda berada di Surabaya. Besok saya ada kelas. Ikut ngisi kelas sharingnya. Si Extreme Productivity nya. Tom Coach ya. Dari Top Coach Indonesia. Dan buat anda yang mau belajar lebih dalam lagi. Tentang digital marketing. DM Elite tanggal 18 dan 19 April 2020. Kita bahas lengkap banget tuh. Duh hari. Dan kali ini package nya sih luar biasa banget ya. Next page DM Elite bulan apa? April. April gak ada. Next page nya berikutnya kita belum tau sih. Kita literally belum tau sih. Karena. You know. Kita lagi ngatur jadwal banget. Karena memang bener-bener kita lagi fokus di Tribelio. Kita lihat hasilnya dulu di DM Elite yang ini. Apakah bisa mereka jadi bagus menggunakan Tribelio nya. Atau enggak gitu kan. Hopefully sih bagus. Karena yang lama-lama sih udah bagus semua gitu. Alright. So I think itu aja. Oh ya. Kalau misalkan anda belum ngerti tentang Tribelio. Anda silahkan datang ke technical class Tribelio aja. Diajarin dari nol semuanya. Tekniknya semua. Diajarin. So please come. We are welcome. Itu untuk itu semua. Alright. So itu aja. I'll see you guys in the next video ya. Semuanya. Selamat beraktifitas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.